Jika sudah merata seperti ini, burung bisa kita jemur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sobat Pecipta Merpati, di video kali ini saya mau berbagi tips Cara mengobati penyakit kubul pada kaki burung merpati Oke, simak terus ya videonya sampai selesai Nih teman-teman ini burungnya, burung merpati saya yang terkena penyakit kubul teman-teman Atau kakinya itu seperti ini Nah, seperti ini Nah, ini bisa Disebabkan karena kandang merpati yang kotor bisa menyebabkan berkembangnya bakteri Dan juga alas kandang yang terlalu keras bisa menyebabkan kaki merpati itu menjadi luka Penyakit kubul pada burung merpati juga bisa disebabkan karena landasan terlalu keras saat kita melatih burung merpati Kita bisa menggunakan busa Seperti ini Agar merpati tidak sakit saat turun Ya teman-teman, bagaimana cara mengobatinya Oke, simak terus videonya sampai selesai Bahannya apa saja teman-teman yang dibutuhkan untuk mengobatinya Yang pertama Ini teman-teman Ini kapur sirih nih Teman-teman yang Atau disini namanya njet Teman-teman Ini yang buat di Obat Di pohon kelapa itu Kapur sirih bisa menggunakan kapur Kapur apa saja Kapur bangunan juga bisa Kemudian Ini sabun colek Kemudian ini Hansa Plus atau Plaster Kemudian ini air Sabun atau deterjen dicampur garam teman-teman Ini Kemudian siapkan lap Lapnya saya menggunakan tisu atau bisa menggunakan kain ya teman-teman Nah caranya yaitu kita ambil burungnya Nah burungnya kita ambil Kemudian Kita bersihkan terlebih dahulu ini kakinya Menggunakan air deterjen dan garam itu menggunakan spon Agar bersih nanti Kemudian kita ubati menggunakan ini Kapur sirih yang sudah dicampur air dan cabun Colek Ini saya menggunakan Bebas ini menggunakan cabun apa saja bisa Sebenarnya kita bersihkan dulu ini kaki-kakinya Yang kotor ini menggunakan Ini teman-teman Setelah bersih kita keringkan Atau kita bersihkan menggunakan lap ya teman-teman Kalau sudah bersih Bisa kita lap menggunakan tisu atau kain teman-teman Kakinya kita lap Biar kering Penyakit bubul pada burung merpati ini Jika dibiarkan Susah sembuhnya teman-teman Bisa sembuh sendiri tapi susah lama Karena ini seperti akar teman-teman Itu menyebabkan burung juga Aktifitasnya terganggu Apalagi burung lomba Pasti kinerjanya juga menurun Ini sudah sedikit parah ya teman-teman Karena saya kemarin Lupa ngecek Lepas lebaran itu Lupa ngecek ini Kalau sudah kering Langkah selanjutnya Kita oleskan itu Kapur sirih Campur Cabun colek Kita campurkan dulu ini Dengan ini Cukupnya saja teman-teman Sekarangnya satu banding satu ya teman-teman Bisa kita langsung oleskan ke kaki Merpati yang terkena bubul Jadi gini Kita oleskan saja ini Sampai Merata teman-teman Jika sudah merata seperti ini Burung bisa Kita jemur Atau Tunggu hingga kering Kapurnya di kaki ini Bisa langsung diumbar Bisa juga kita Bungkus kakinya menggunakan Plaster teman-teman Jika sudah parah kan Sakit Kalau tidak dibasar Kita bungkus menggunakan Plaster Nah kakinya bisa dibungkus Seperti ini teman-teman Nah pengobatan Merpati bubul Bisa kita ulangi Sampai sembuh Setiap harinya teman-teman Biasanya dua atau tiga hari sudah Ini Apa akarnya sudah Mengelupas teman-teman Sebenarnya Burung merpati yang terkena bubul itu Penyakit bubul itu Tidak berbahaya teman-teman Tapi jika kita biarkan Menyebabkan burung jadi Bertambah Apa penyakitnya ini bertambah parah Dan bisa menyebabkan Kalau bedudah parah Ini Kakinya bisa Pincang terus teman-teman Bahkan bisa patah Oke mungkin itu saja Cara mengobati merpati bubul Iya teman-teman Bisa juga Kita menggunakan Obat bubul yang beli di apotek Atau di toko obat Bisa Ini saya karena menggunakan Kapur sirih dan sabun colek Teman-teman Cara ini Biasa saya gunakan Untuk mengobati Pada Kaki Ayam Yang terkena bubul juga Teman-teman Oke mungkin itu saja Cara mengobati merpati bubul Semoga Bermanfaat bagi teman-teman Pecinta merpati Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa like dan Subscribe ya teman-teman Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton